Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Pak Mus Dalam tutorial animasi Adobe Flash CS6 Ya, pada pelajaran sebelumnya Kita sudah pelajari cara menggambar karakter kartun Angry Birds Dengan menggunakan Adobe Flash CS6 Kali ini karena gambarnya sudah jadi Kita sekarang mempelajari lagi cara Membuat animasinya Dari gambar yang telah kita buat kemarin Oke, kita langsung saja guys Seperti biasa kita klik icon Adobe Flash CS6 yang ada pada desktop Kita klik Kemudian kita tunggu proses loadingnya Sampai program Adobe Flashnya terbuka Ya, setelah programnya terbuka dan muncul Seperti ini Yang pertama kita lakukannya itu Kita buka File yang telah kita buat kemarin Kalau tidak salah file-nya itu ini ya Di sini kita buka pada bagian Open a recent item Di sini kita pilih yang kita buat kemarin Kita save-nya itu namanya ini Kita buat Kita klik Kemudian terbuka Dan muncul seperti ini Di sini Ada gambar Angry Birds yang telah kita buat kemarin Gambar ini Belum Belum Bergerak Alias Alias Masih statis Nah, sekarang kita buat Supaya gambar ini Bergerak Yang pertama kita lakukan adalah Kita Ini kemarin gambarnya saya group ya Kita ungroup dulu Seperti ini gambarnya Kemudian di sini kita bikin Kita convert menjadi movie Mana movie Convert to symbol Kita klik Convert to symbol Kemudian kita kasih nama Kita beri nama dia Beard Beard Burung Iya Seperti ini Iya Seperti ini Kemudian ini kita klik dua kali Dan ini kita copy Kita copy Kita copy Kita paste Di sini Ya Seperti ini Kita akan gambar lagi Satu Gambar Kita gambar lagi satu gambar Dimana pada gambar yang kedua ini Kita akan menggambar Gambar angry birdnya ini Menghadap ke samping Atau menoleh ke samping Kita Ubah dulu gambarnya Kita keluarkan dulu ini Mulutnya Kemudian kita gambar yang baru Paruhnya Paruh ya namanya ini biasanya Oke kita coba saja Langsung menggambar Kita klik Rage tangle tool Oke seperti ini Kemudian Kita Bikin seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan seperti ini Kemudian ini kita kasih naik sedikit Kita kasih bengkok Sedikit Ini kita tarik Tuh tarik sedikit Begini Ya begini Ini kita naikkan sedikit Saja Oke gitu Kemudian kita buat lagi satu Ya kita klik lagi Apa namanya ini Rage tangle tool Kemudian kita bikin Layar baru lagi Kita geser ke bawah Kita drag ke bawah Kemudian disini Kita gambar lagi Segitiga Seperti ini Segitiganya Seperti ini Segitiganya Ya seperti ini Disini Aduh Kok lepas ya Disini Kita klik dua kali Disini Ini kita beri warna Warna orange Sama seperti yang Ini Ya Terus ini Disini kita letakkan Di bawah sini Eits 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 Ini dia Ini kita turun Segini Ini kita Bikin segini Disini Segini Ya seperti itu Seperti ini Ya seperti inilah Nantinya Ini Turun segini Sedikit Nah Ini Kita grup lagi Ini kita beri warna dulu Ternyata Beri warna Dia Orange juga Iya Kita Bikin begini Kemudian Ini kita Group lagi Klik kanan Oh Tidak ada grup Klik kanan Kita pikir Kayak koreng Bikin Kita langsung saja Group Gini Disini Kita buat Begini Begini Kita arahkan Begini Mulutnya Sudah Kita bikin Begini Guys Terus Kita Coba 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 Tidak E Eh Disini Yep Nenek Sedikit Oke Ini Kita Turun Kebawah Sedikit Hes Hih Hih Ki Bawa Sedikit ini turun ini keluarin dulu oke, segera ke samping segera ke samping segera ke samping segera ke samping ke samping gedein 400 persen eh di mana dia tadi ini dia hmm hmm eh dah 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 kenapa jadi begini hmm 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 eh dah 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 tadinya pikir klik apa ini smooth membuat dia jadi halus atau jadi bulat ternyata nggak bisa ya matis kita manual ya sudah seperti ini kemudian kita kasih ke 200 ini kita geser ke sini kemudian matanya kita turunkan ke sini begini Wow geser dia geser 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 kesini kok 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 ah mantap ini kita copy paste eh grup lagi eh ini kita berwarna merah biar menyatu sama merah ini kita copy lagi group lagi eh kasih warna merah lagi eh merah terus disini kita taruh alisnya tempel disini op that empat ini juga tempel ini semua Pop up Mantap sudah Seperti ini Nah sekarang Ini kan gambar Angry Birds Yang menghadap ke samping Terus kita gambar ekornya Karena kalau dia menghadap ke samping Ekornya akan kelihatan Jadi kita harus gambar ekornya Seperti ini Ekornya Mana 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 Hmm Satu lagi Hmm Ya ini puter Hmm Seperti ini Ini juga puter juga Hmm Contra Z lagi Hmm Ya Hmm 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 Aduh Mana dia tadi Aduh Tuh gak kelihatan Hmm 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 Yep Ini saja ya Hmm Mantap Hup 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 Lepas Ya Hmm Untuk ekor Ya Hmm Hmm Ekornya Sudah jadi Kita taruh disini Up Nah, jadi dia Sekarang kita buat Ini Kita copykan Ini kita copy Ini kita copy Ya, aduh Ini kita copy Kita pindahkan Terus, aduh Kita pindah, buat layar 2 Kita pindahkan ke sini Mana dia Ini dia Kita sesuaikan Jadinya Seperti ini Kemudian ini Ini, ini Ini Kita buat lagi menjadi Kita copy lagi to symbol Kita bernama beard 2 Beard 2 Beard 2 Beard 2 Seperti ini Yap Sekarang Kita coba kita kasih ke 100% Nah Setelah jadi seperti ini Kita copy lagi Ini gambarnya Yang tadi Yang Gambar Angry Birds Yang menghadap ke samping Kita copy Atau kita cut saja Kita cut Kita taruh di layar 2 Ini kemudian kita group Ya Supaya dia menyatu Ini sudah di group Sudah ini sudah di group Kemudian Ini kita arahkan ke sini Seperti ini Seperti ini Kemudian Ini kita taruh di sini Di 30 Dan ini Kita klik di sini Insert keyframe Ke 60 Insert frame saja Ya Seperti ini Dan coba kita lihat Hasilnya Yap Dia mulai bergerak Ke kiri Eh ke kiri atau ke kanan Dia mulai bergerak ke samping Seperti ini Nah Di sini Angry Birds nya sudah bergerak Kita copy lagi Ini 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 kita Dari saja Karena sudah kosong Ini Di sini Kita buat lagi Satu movie Kita bikin Satu lagi movie Kita buat Di sini Segini Besarnya Ukurannya kita Samakan saja Dengan ini 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 Luasnya 550 x 400 Ini 550 250 Kali 400 Kali 400 Ya Seperti ini Ini kita kasih 0 Ini kita lakukan Sehingga Objek yang kita buat ini Kotak yang kita buat ini Bisa Sama persis Dengan Kotak yang dibawanya Kolom yang dibawanya Atau Area kerja yang ada Dibawanya Dan di sini Kemudian kita klik Klik objeknya Kemudian kita Convert to symbol Kita beri nama Animasi Animasi Burung Seperti ini Kemudian kita klik OK Seperti ini Kemudian Ini layer Ini Keyframe nya ini Kita copy Kopi nya Kita cut saja Cut Frame Kemudian Ini kita klik Dua kali Kita Buat Layar Baru Kemudian Kita Paste Di sini Ya Kita paste Di sini Ini kita hapus Aja Layar 1 Hop Terus kita Keluar Nah Di sini Kita Klik Delete Delete layer Kita hapus Layar yang Ini Polite Ninja Kita hapus Keyframe nya Tinggal Satu Keyframe Kemudian Kita Klik Test Ya Seperti ini Nah Di sini Karena Angle Break nya Sudah Bergerak Kita Tinggal Menggambar Pemandangan Yang ada Di Sampingnya Misalnya Di sini Kita Gambar Eh Apa Kita Gambar Langit Langit Biru Langit Kita Gambar Langit 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 Buat Layar Dulu Baru Kita Gambar Langit Disini Langit Kita Ini Disini 550 550 Skala 550 Dan Ini 400 Tingginya 400 Ya Segini Kemudian Ini Kita Beri Angka 0 Posisinya Ini Seperti Ini Seperti Seperti Ya Seperti Ini Kemudian Ini Kita Naikkan Ke Atas Begini Dan Ini Kita Beri Warna Gradasi Bagaimana Gradasi Seperti Seperti Ini Seperti Ini Ini Fungsinya Untuk Warna Gradasi Ini Puter Posisinya Sampai Seperti Ini Ini Kita Kasih Ukuran 500 400 500 550 Ini 550 Dan Ini 0 Ini Juga 0 Ya Seperti Ini Disini Untuk Warna Hitam Itu Kita Beri Warna Warna Biru Untuk Warna Hitam Kita Kasih Warna Biru Warna Biru Seperti Ini Seperti Ini Nah Disini Kita Kasih Langitnya Sudah Jadi Terus Kita Kita Bikin Awan Awan Dengan Cara Kita Klik Oval Tool Terus Kita Buat Disini Kita Bikin Layar Baru Kemudian Kita Mulai Menggambar Awan Gambarnya Seperti Ini Si Bella Fea Fugit Adar Maluna selamat menikmati ini awannya satu sudah jadi terus kita copy kita paste disini kemudian disini kita tambahkan lagi bentuknya biar tidak sama dengan bentuk awan yang sebelumnya selamat menikmati seperti ini seperti ini kemudian disini lagi kita buat lagi awan seperti ini seperti ini seperti ini disini kita buat awannya ini bergerak sekarang kita convert dulu ini ke ke simbol kita convert to simbol terus kita pilih tipe nya movie clip kemudian disini kita beri nama awan terus kita klik ok ini ketiga gambar awan yang bentuknya masih bukan movie clip ini kita copy kita copy kita copy klik kanan terus copy atau kita cut cut terus disini kita buka movie clip movie clip movie clip awan ini kita buka kemudian kita buat layar baru terus disini kita paste awan tadi yang tadi kita copy paste seperti ini seperti ini disini 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 ini kita copy kita bikinkan lagi satu layar ini juga kita copy kita bikinkan satu layar lagi ini ini layarnya ada empat karena disini ada empat awan juga satu dua tiga empat sekarang kita buat animasinya untuk masing-masing awan ini kita mulai dari awan awan satu dia dari sini dari sini ke sebelah sini dia ke 75 atau 80 lah ke 80 oke frame terus ini 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 dan sini dan kemudian 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 ini lagi kita copy ini kita copy kita copy kita cut aduh bukan cut kemudian kemudian kita geser lagi ini 10 kemudian kemudian terus 60 terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus ke 320 seperti ini ini ke sini ini ke sini terus ini kita klik kanan close classic twin terus ini terus ini selamat menikmati 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 melompat selamat menikmati 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 yaaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini jadi seperti ini ini kita buat selamat menikmati seperti ini ini layer 7 selamat menikmati seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini selamat menikmati animasi selamat menikmati kita seleksi selamat menikmati selamat menikmati seperti ini seperti ini selamat menikmati 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 seperti ini seperti ini seperti ini Semoga saja bisa Dan kalian akan kembangkan sendiri Animasi ini sesuai dengan Yang kalian inginkan Terima kasih Tutorial dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih